Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot Bendy and the Ink Machine. Bendy and the Ink Machine atau Batim adalah game episodic adventure horror yang digarap oleh Joey Drew Studios dan dirilis pertama kali pada tanggal 10 Februari tahun 2017 untuk PC, sebelum kemudian diikuti dengan beberapa platform lainnya seperti PS4, Xbox One, Switch, iOS, dan Android. Game ini mengangkat tema mengenai rahasia mengerikan di balik studio animasi bernama Joey Drew Studios. Untuk memperjelas kisahnya, kita akan mengikuti alur sesuai dengan kronologi timeline yang didasarkan pada beberapa referensi, di antaranya buku-buku resmi seperti Joey Drew Studios Employee Handbook, Dreams Come to Life, The Lost Ones, dan The Illusion of Living, dan tentu dilanjutkan dengan game Bendy and the Ink Machine, Boris and the Dare Survival, dan yang terakhir Bendy and the Dare Revival yang akan kita bahas di video terpisah. Jadi silakan duduk santai, dan mari kita mulai kisahnya. Pada tahun 1929, Joey Drew dan Henry Stein mendirikan studio animasi bernama Joey Drew Studios, di mana dalam proses pengerjaannya, mereka membagi tugas. Sementara Henry bertugas sebagai animator, Joey mengurus bagian bisnis dan menuangkan ide untuk animasi mereka. Di tahun pertamanya, mereka merilis dua kartun animasi berjudul Little Devil Darling, menampilkan kartu pertama buatan Henry, yaitu Bendy, dan Ship Songs, menampilkan kartu kedua, Boris the Wolf. Kedua kartun ini sukses besar, sehingga mereka, terutama Joey, berambisi untuk melanjutkannya. Tapi, meski seserah finansial, Joey Drew Studios tampaknya baik-baik saja bahkan meroket, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar tidak sebaik itu. Karena Henry, sang animator, sudah mulai merasa tertekan bekerja bersama Joey, hanya dalam kurun waktu dua minggu. Ia merasa dalam proses pengerjaan animasi, dirinya lah yang bekerja lebih keras untuk mengusahakannya, sedangkan Joey sendiri hanya menuangkan ide dan menikmati hasil. Lebih lagi, Joey selalu mengambil kredit atas karakter dan animasi yang diciptakan oleh Henry, membuat kebanyakan orang berpikir bahwa kartun animasi Bendy hanya digarap oleh Joey seorang diri. Karena itu, pada tahun 1930, Henry memutuskan untuk mengundurkan diri, dan pindah ke Pasadena, California, untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrinya, Linda. Satu tahun kemudian, demi mempertahankan perusahaannya, Joey membakar uang untuk mempekerjakan banyak karyawan termasuk voice actor dan melakukan perluasan pada studionya. Tahun 1933, kartun animasi berjudul Sun from Above dirilis, dan menampilkan karakter baru bernama Alice Angel dengan Susie Campbell sebagai pengisi suara dari karakter tersebut. Susie sendiri adalah seorang wanita muda yang memiliki impian untuk menjadi besar. Ia melihat peran Alice sebagai takdir dan pintu gerbang baginya untuk mencapai impiannya itu. Mengklaim bahwa ia memiliki hubungan yang spesial dengan Alice, seolah karakter tersebut adalah bagian dalam dirinya. Bahkan ia tergila-gila ketika Joey memanggilnya sebagai Alice. Pada tahun 1934, Joey Drew mendirikan departemen baru bernama Heavenly Toys. Ruangan tempat karyawan mengirimkan merchandise boneka Bendy, Boris, dan Alice Angel ke rumah anak-anak di seluruh Amerika. Namun menurut Sean Flynn, selaku pembuat boneka yang bekerja di Heavenly Toys, boneka Alice Angel tidak terjual banyak. Melihat kenyataan bahwa Alice Angel tidak terlalu terkenal, Joey secara diam-diam mempekerjakan wanita lain bernama Alison Pendle untuk menggantikan posisi Susie Campbell sebagai pengisi suara karakter Alice Angel. Joey tertarik dengan sosok Alison Pendle, menganggapnya sebagai malaikat. Pada tahun 1935, kondisi lingkup kerja Joey Drew Studios mulai tidak sehat. Joey kerap kali memecat karyawan dan melakukan pergantian staff. Para karyawan harus mengambil jam lembur tanpa diberikan upah tambahan demi mengejar deadline. Mereka yang sakit dipaksa untuk tetap bekerja. Bahkan disediakan ruang UKS untuk beristirahat. Tidak disarankan untuk pulang. Dan mereka semua hanya diberikan waktu lima hari cuti dalam satu tahun. Lingkungan kerja yang begitu menekan ini bahkan sampai mempengaruhi kondisi mental salah satu karyawan Joey Drew bernama Simi Lawrence selaku direktur musik. Selama lima tahun ke depan, Joey Drew Studios mempertahankan kondisi kerja yang sangat tidak sehat ini. Dan pada tahun 1940, Joey memperluas bisnisnya dengan mempekerjakan seorang ahli bernama Bertram Pittman untuk mendirikan Bendy Land. Sebuah taman hiburan yang dipenuhi dengan karakter kartun Bendy dan digunakan sebagai objek wisata. Namun selama proses pengerjaan, Bertram melihat Joey sebagai seseorang dengan tuntutan dan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pekerjaannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Joey melakukan koreksi dan perubahan pada rencana yang awalnya sudah mereka sepakati. Bukan hanya itu, Bertram juga menjadi sangat kesal ketika Joey mengenalkan dirinya dengan nama kekanak-kanakan, Bertie, di depan publik, dan para investor. Belum lagi, Joey mengambil kredit atas taman hiburan yang susah payah ia dirikan itu. Tentu, Joey menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk mendanai proyek Bendy Land. Berharap bisnis hiburan itu dapat memberikannya lebih banyak pemasukan. Namun, dia tidak pernah puas. Selain proyek Bendy Land yang sudah menguras cukup banyak uang, Joey memiliki rencana lain dalam upaya memperluas bisnisnya. Rencana ini bisa dibilang adalah ide gila yang dapat mengubah industri kartun animasi menjadi lebih baik. Atau malah menghancurkannya. Pada sekitar tahun 1943, Joey Drew bekerja sama dengan Gen Corporation, sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan berbagai alat dan mesin. Bersama-sama, mereka menciptakan sebuah mesin, disebut sebagai Inky Maker Machine, yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah tinta menjadi benda apapun yang mereka inginkan. Selain menghemat pengeluaran, mesin ini sangat praktis dan berguna bagi karyawan yang bekerja di Joey Drew Studios. Namun dibalik itu semua, tanpa sepengetahuan para karyawannya, Joey diam-diam menciptakan mesin dengan ukuran yang jauh lebih besar, dinamai sebagai Ink Machine, yang hendak ia gunakan untuk membawa kartu kartun animasinya ke realita sebagai atraksi hidup. Atau dengan kata lain, ia ingin menciptakan entitas hidup atas kartu kartun yang semula hanya ia gambar di atas kertas. Inilah ide gila yang dapat mengubah industri kartun animasi. Ide gilanya ini tidak ia lakukan sendirian, melainkan dengan bantuan salah seorang manajer yang bekerja di Gen Corporation bernama Thomas Connor. Thomas membantu melakukan pemasangan Ink Machine dalam Joey Drew Studios dan mengerti betul soal ide gila Joey. Hal ini bisa dibuktikan melalui salah satu rekaman suara Jack Vane selaku penulis lirik dalam Departemen Musik yang menguping perbincangan keduanya. Dalam salah satu audiolog, Thomas juga berbicara tentang eksperimen yang mereka lakukan untuk menciptakan entitas hidup atas Bendy. Sayang, percobaan eksperimen pertama mereka berakhir dengan kegagalan. Bukannya menciptakan karakter Bendy yang dikenal sebagai karakter lucu, mereka malah menciptakan entitas hidup menyerupai Bendy yang memiliki perawakan aneh dan mengerikan. Yang dimana menurut Thomas, entitas yang satu ini tampak seperti entitas monster tanpa jiwa, hanya mondir-mandir tanpa memiliki niatan untuk melakukan apapun. Khawatir entitas mengerikan itu akan menakuti para investor, Joey meminta Thomas untuk menyingkirkannya, dan Thomas mengurungnya di kantor penelitian dan pengembangan. Tanpa pengetahuan keduanya, mereka telah melahirkan sesosok monster mengerikan yang dikenal dengan sebutan Ink Demon. Joey dan Thomas tidak berhenti di sana. Belajar dari kegagalan eksperimen, di mana entitas mengerikan Ink Demon dapat terbentuk karena tidak ada jiwa di dalamnya, Joey berpikir untuk menciptakan karakter hidup dengan memasukkan jiwa manusia ke dalam karakter yang hendak ia ciptakan. Ia berharap dengan begitu, ia dapat menciptakan karakter kartun yang sempurna. Untuk itulah, ia mulai membunuh beberapa karyawannya sendiri, dan mengambil jiwa mereka menggunakan sebuah alat khusus yang dapat menyatukan jiwa manusia ke dalam tinta dari Ink Machine. Tentu, eksperimen yang ia lakukan bersama Thomas berujung pada kegagalan lainnya, di mana hasil dari kegagalan eksperimen itu adalah monster tinta bermata kuning terang yang disebut sebagai Lost Ones. Di dalam tubuh makhluk tinta ini, terdapat jiwa karyawan Joey Drew yang terjebak dan selalu mencari cara untuk keluar. Namun, satu karakter ciptaan mereka yang berbeda adalah Alice Angel. Untuk menciptakan karakter Alice Angel, Joey menggunakan jiwa Susie Campbell, pengisi suara Alice Angel yang pertama. Saat itu, Susie Campbell sudah mengerti soal posisinya yang diam-diam digantikan dengan Alison Pendle, dan kenyataan ini membuatnya marah besar, mengingat ia telah menganggap karakter Alice Angel sebagai bagian dalam hidupnya. Namun karena alasan inilah, Joey menjadi lebih mudah untuk mengorbankannya. Susie Campbell dibunuh, dan jiwanya dimasukkan ke dalam karakter Alice Angel, dan ujung-ujungnya lagi-lagi berakhir dengan kegagalan. Karakter Alice Angel yang mereka ciptakan malah berwujud mengerikan, mirip seperti Indemon, tapi dengan jiwa Susie Campbell di dalamnya. Monster ini disebut sebagai Twisted Alice. Pada tahun 1944, karena Joey Drew merogoh kocat rauh dalam untuk mendanai berbagai proyek ambisiusnya seperti Bendy Land dan Ink Machine, keadaan finansial Joey Drew Studios merosot drastis. Bahkan, Grant Cohen selaku kepala pengurus keuangan dalam studio, mengungkapkan kekhawatirannya pada keputusan yang diambil oleh Joey, mengatakan bahwa tujuan dan visinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas keuangan yang mereka miliki. Untuk itu, agar perusahaannya tetap bertahan, Joey mulai menerapkan aturan yang lebih ketat untuk karyawannya, yang dimana ini hanya membuat kondisi kerja semakin tidak sehat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1946, seorang pria remaja berumur 17 tahun bernama Daniel Buddy Lewick, akan kita panggil Buddy, diterima bekerja di Joey Drew Studios sebagai anak magang yang bertugas untuk menjadi pesuruh. Salah satu pekerjaan yang diberikan padanya adalah untuk mengantarkan selembar kertas musik ke Departemen Musik. Namun setibanya di sana, ia terkejut melihat Sammy Lawrence, selaku direktur musik, berlumuran tinta hitam, dari kepala sampai kaki. Ini bisa terjadi karena salah satu pipa saluran tinta pecah di saat Sammy berada di dekatnya. Sammy mengarahkan Buddy ke sebuah lemari dan memintanya untuk meletakkan lembar kertas musik yang dibawanya ke lemari tersebut. Beberapa hari kemudian, Buddy sekali lagi didugaskan untuk mengantar sesuatu ke Departemen Musik. Dan setibanya di sana, ia melihat Sammy sedang terduduk di atas bangku dengan botol tinta yang hanya tersisa setengah terletak di dekatnya. Buddy mengantarkan apa yang dibawanya dan pergi dari sana. Namun saat dia mencoba menoleh ke belakang, ia melihat botol tinta kini sudah kosong. Dan lebih anehnya lagi, ketika Sammy menoleh balik ke arahnya, ia dengan jelas melihat noda tinta di bagian kanan mulut Sammy. Seiring dengan berjalanan waktu, tingkah laku Sammy menjadi sangat aneh. Ia kerap kali terlihat mencari-cari tinta, dan bahkan menanyakan karyawan lain mengenai persediaan tinta. Itu adalah terakhir kalinya Sammy terlihat. Karena setelah menanyakan persediaan tinta, ia menghilang secara misterius. Tiga hari setelah menghilangnya Sammy secara misterius, Ink Machine tiba-tiba rusak. Dan sebagai akibatnya, Joey drew memencet Thomas, menyalakannya atas kerusakan itu. Satu minggu kemudian, Joey mengadakan sebuah pesta, di mana di tengah pesta berlangsung, Thomas datang bersama Alison Pendle, pengisi suara baru karakter Alice Angel, yang sudah membangun hubungan spesial dengan Thomas, dan bahkan mengetahui seluruh eksperimen yang dilakukan oleh Joey dan Thomas di masa lalu. Maksud kedatangan mereka berdua adalah untuk meminta kembali Ink Machine dari tangan Joey. Namun Joey menolak permintaan mereka, dengan mengatakan bahwa Ink Machine adalah miliknya. Sebelum kemudian memecat Alison Pendle, karena telah memihak Thomas. Buddy yang kebetulan sedang berada di sana, langsung pergi mengejar Thomas dan Alison yang tengah berjalan keluar, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Thomas dan Alison mengungkapkan segalanya, bahwa Thomas selama ini melakukan eksperimen dengan menggunakan Ink Machine, dan seluruh eksperimen itu selalu berakhir dengan terciptanya monster mengerikan. Untuk itu, Thomas memperingatkan Buddy untuk keluar selagi masih bisa. Mendengar ini, Buddy seketika teringat bahwa ketiga rekan kerjanya, yaitu Dot, Jacob, dan Richie, kini sedang berada di Joey Drew Studios. Ia sadar jika yang dikatakan oleh Thomas dan Alison benar adanya, maka ketiga temannya itu sedang berada dalam bahaya, sehingga ia bergegas pergi menuju Joey Drew Studios untuk memperingatkan mereka. Setibanya di sana, Buddy mencari ke Departemen Musik dan terkejut, mendapati tulisan tinta yang terbaca, Dia akan membebaskan kita. Tulisan ini adalah tulisan yang sempat ia baca di catatan harian Sammy Lawrence, sehingga ia menyimpulkan bahwa selama ini, Sammy Lawrence tidak menghilang secara misterius, melainkan bersembunyi di suatu tempat dalam studio ini. Seketika itu juga, Sammy datang menyergap dari belakang dan memukulnya hingga jatuh, tak sadarkan diri. Saat tersadar, Buddy mendapati dirinya terikat di sebuah kursi bersama salah satu temannya, Richie, yang mengungkapkan bahwa Sammy membawa Jacob pergi, sementara Dot berhasil melarikan diri. Tidak lama setelah itu, Sammy datang dengan penampilan yang jauh berbeda, di mana ia menggunakan topeng Carter Bendy untuk menutupi wajahnya, dan ketika ditanyakan apa yang terjadi, ia tertawa terbaha-baha, sebelum menjelaskan bahwa ketika pipa bocor, ia tidak sengaja menelan beberapa tatas tinta. Sejak saat itulah, Sammy menjadi kecanduan mengonsumsi tinta, membuatnya menjadi gila. Ia bahkan memuja-muja Ink Demon sebagai Tuhannya, dan ingin mempersembahkan Buddy dan Richie kepada Ink Demon. Beruntung sebelum Sammy bisa menjalankan ritualnya, Dot datang membantu dengan mendorong sebuah proyektor ke kepala Sammy, dan menyelamatkan kedua temannya. Demi makir teror ini, Buddy dan Dot memutuskan untuk mencari dan menghancurkan Ink Machine. Namun di tengah pencarian, Ink Demon tiba-tiba menampakkan diri dan menyerang mereka berdua. Sementara Dot berhasil lolos, Buddy tergigit dan tenggelam ke dalam tinta. Buddy terbangun sebagai karakter Boris, dan bertemu dengan Joey yang segera menjelaskan, bahwa Sammy telah memancing banyak orang ke Ink Machine, dan menginfeksi mereka dengan tinta. Pernyataan ini mengungkap bahwa masih ada banyak orang lain, kebanyakan karyawan Joey Drew Studios, yang telah berubah menjadi karakter kartun atau monster. Seiring dengan berjalannya waktu, Buddy mulai kehilangan kemampuan berbicara. Joey kemudian berusaha meyakinkan Buddy untuk membantunya dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan karakter Bendy. Ia percaya bahwa dengan memasukkan jiwa manusia ke dalam Ink Demon, maka karakter Bendy yang sempurna akan tercipta. Dan untuk itu, ia ingin jiwa Buddy masuk ke dalam Ink Demon. Jiwa-jiwa karyawan lain yang berubah menjadi monster tinta sudah menghilang, karena telah terinfeksi cukup lama. Tapi jiwa Buddy masih ada. Mendengar ini, Buddy menolak permintaan Joey dan melarikan diri. Tidak berhasil mencapai tujuannya, Joey menawari Thomas Connor pekerjaannya kembali untuk memperbaiki Ink Machine, dan Thomas menerimanya, membuat Allison kecewa. Thomas ditugaskan untuk mengantar Ink Machine ke kota Atlantik, tempat Gen Corporation berada untuk memperbaiki mesin itu. Setelah semua hal yang terjadi, Joey Drew Studios akhirnya mengalami kejatuhan luar biasa ketika IRS, Badan Pemungutan Pajak Negara, mendapati bahwa Joey tidak membayar pajak. Mengikuti kejadian ini, berbagai laporan mengenai kebobrokan sistem kerja dan studionya mulai ikut bermunculan. Penyalahgunaan karyawan, kondisi kerja yang tidak aman, karyawan mengeluh tentang kabel listrik yang berbahaya, sistem pipa ledeng muda rusak, karyawan tidak diizinkan untuk pulang, dipaksa bekerja dengan jadwal ketat di bawah ancaman pemutusan hubungan kerja, sampai ke kasus menghilangnya beberapa karyawan secara misterius. Apapun tuduhan yang dilontarkan padanya, Joey membantah dengan keras di media, menyatakan bahwa kabar itu hanyalah rumor yang dibuat-buat oleh mantan karyawan atau kompetitor bisnisnya. Kenyataannya, itu memang benar-benar terjadi, hingga diambang kebangkrutan, Joey meminjam uang dari salah seorang temannya bernama Nathan Arch. Namun, usahanya untuk mengembalikan kondisi perusahaannya berakhir sia-sia, karena pada tahun 1959, Joey drew studios untuk pertama kalinya digugat dan resmi bangkrut. Di sisi lain, Thomas Conner dan Alison Pendle memutuskan untuk menikah dan mengundang Joey. Namun, Joey menolak untuk hadir. Meski begitu, Alison terkadang masih menulis surat untuk Joey, memberitahunya bahwa kini ia bekerja di sebuah perusahaan bernama Archgate Pictures, perusahaan yang berada di bawah naungan Nathan Arch, teman Joey Drew. Pada tahun 1962, Joey Drew menghilang dan tidak pernah terdengar lagi selama bertahun-tahun. Satu tahun kemudian, Henry Stein mendapatkan sebuah surat dari rekan lamanya, Joey, yang mengundangnya ke Joey Drew Studios, mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu. Setibanya di Joey Drew Studios, Henry mendapati daya listrik masih menyala dan karton berbentuk bendi berserakan di mana-mana. Ia berjalan melusuri studio lamanya itu dan tanpa sengaja menemukan ink machine. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mengaktifkannya. Namun untuk melakukan itu, ia perlu mencari enam benda terlebih dahulu. Di tengah proses pencarian, Henry terkejut menemukan mayat Boris the Wolf diikatkan di meja bedah dan mulai bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh Joey selama ini? Setelah menemukan ke enam benda yang diperlukan, Henry mengembalikan tekanan tinta dan mengaktifkan ink machine. Namun saat ia hendak kembali ke area tempat ink machine diletakkan, ia mendapati akses menuju area itu telah terblokir oleh papan kayu. Dan ketika hendak menyedikinya, Ink Demon tiba-tiba menampakkan diri dan menerjang Henry. Henry berlari sekuat tenaga seiring dengan tinta yang secara perlahan membanjiri seisi studio. Namun tepat di saat ia hampir saja berhasil mencapai pintu keluar, lantai yang dipijakinya pecah, menjatuhkannya ke area basement. Di bawah sana, Henry berhasil menguras tinta dengan memutar sebuah katup dan menggunakan kapak untuk menghancurkan papan kayu yang menghalangi jalannya. Memasuki ruangan aneh dengan simbol ritual misterius di lantai, Henry tiba-tiba mengalami sakit luar biasa dan sekilas mendapatkan penglihatan yang menunjukkan ink machine, kursi roda, dan Ink Demon. Sebelum kemudian jatuh pingsan. Henry tersadar di ruangannya sama dan mengambil kembali kapaknya yang disandarkan di sebuah peti mati. Kini ia tidak memiliki pilihan lain selain meneruskan penelusurannya demi mencari jalan keluar. Mencapai Utility Chef 9, Henry berkomentar tentang bagaimana studio ini sudah mengalami perluasan sejak ia keluar dan kemudian menyadari bahwa ia tidak sendirian di sini. Sesoso manusia berlumuran tinta terlihat berjalan melewatinya sambil membawa potongan karton bendi. Namun begitu memeriksa kemana sosok itu pergi, Henry kebingungan melihat pria itu berjalan melewati tembok. Sampai di Departemen Musik, Henry mendapati bahwa jalan keluar sedang dibanjiri oleh tinta. Sehingga sembari menghadapi beberapa monster tinta bernama Searchers, ia mencari cara untuk menyurutkan banjiran tinta tersebut. Setelah menarik tuas di kantor Sammy untuk mengalirkan banjir, Henry tiba-tiba dipukul di bagian belakang kepalanya saat ia hendak mencapai jalan keluar, membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Ketika mendapatkan kembali kesadarannya, Henry menemukan dirinya sedang terikat tepat di hadapan Sammy Lawrence, mantan direktur musik yang telah berubah sepenuhnya menjadi pengikut Ink Demon. Rupanya setelah terakhir kali diserang oleh Dot, Sammy masih hidup dan bersembunyi dalam Joey Drew Studios untuk mencari lebih banyak persembahan bagi Ink Demon. Ia berpikir dengan mempersembahkan manusia pada Ink Demon, ia akan terbebas dari tubuh tinta yang ia anggap sebagai penjara itu. Setelah mengungkapkan semuanya, Sammy pergi meninggalkan Henry untuk memanggil Ink Demon. Namun dalam proses pemanggilan ini, Ink Demon malah menyerangnya, memberikan Henry kesempatan untuk melepaskan tali yang mengikatnya dan melarikan diri dari sana. Henry mengambil kembali kapaknya dan menggunakannya untuk melindungi diri dari serangan searchers dan menghancurkan beberapa papan kayu yang menghalangi jalannya. Namun kapaknya ini tidak kuat dan tahan lama. Bersama dengan itu, Ink Demon tiba-tiba muncul dan mulai mengejarnya, memaksa Henry untuk berlari sekencang mungkin hingga ia mencapai sebuah ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Nari saja tertangkap. Berjalan tidak jauh dari sana, sekalang Subbacon menggelinting dari dalam kegelapan. Henry menuntut siapapun yang ada di sana untuk keluar menunjukkan diri. Dan rupanya itu adalah Buddy, anak magang yang terjebak dalam wujud Boris di tengah upaya menghancurkan Ink Machine. Kita sebut dia Buddy Boris. Boris? Henry dituntun oleh Buddy Boris ke tempat persembunyiannya, tempat ia bersembunyi dari Ink Demon. Karena sejak tahun 1946, ketika ia pertama kali terjebak dalam wujud Boris dan setelah melarikan diri dari Joey yang ingin memanfaatkan jiwanya untuk memperbaiki Ink Demon, ia berusaha bertahan hidup di Joey Drew Studios dengan ketakutan terhadap Ink Demon yang bisa datang kapan saja. Untuk itu, kini setelah melihat Henry Stein yang adalah korban lain atas kejahatan Joey, ia memutuskan untuk membantu. Setelah tinggal selama beberapa saat di tempat persembunyian itu, Henry akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pencariannya terhadap jalan keluar bersama Buddy Boris. Di tengah perjalanan, Buddy Boris memasuki ventilasi untuk membukakan pintu menuju Heavenly Toys. Tempat merchandise boneka Bendy, Boris dan Alice Angel dibuat dan dikirimkan ke anak-anak di seluruh Amerika. Berjalan melalui mesin dan boneka-boneka yang dibuang begitu saja, Henry mencapai sebuah ruangan yang didedikasikan untuk Alice Angel. Penerangan ruangan itu tiba-tiba mati dan lagu Alice Angel terputar dengan sendirinya. Sebelum kemudian, Henry dikejutkan oleh sosok seorang wanita bertinta dengan perawakan mengerikan bernama Twisted Alice. Dia tidak lain adalah monster tinta yang tercipta dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Joey Drew pada Susie Campbell, pengisi suara Alice Angel yang pertama. Seketika itu juga, ruangan menjadi gelap gulita dan Twisted Alice berbicara soal bagaimana Henry akan menjadi target berikutnya. Saat penerangan menyala kembali, kaca yang mengurung Twisted Alice pecah, menandakan bahwa ia telah keluar dan sedang berkeliaran di suatu tempat. Henry bertemu kembali dengan Bendy Boris yang mempersenjatainya dengan sebuah pipa dan keduanya segera pergi melanjutkan pencarian jalan keluar, berharap tidak bertemu dengan Twisted Alice dalam perjalanan. Namun, tampaknya Twisted Alice terus mengawasi gragring mereka dan bahkan meminta mereka untuk datang menemuinya. Tidak memberikan Henry dan Bendy Boris pilihan lain selain mengikuti keinginan Twisted Alice. Setibanya di kawasan milik Twisted Alice, Henry dan Bendy Boris menemukan sejumlah mayat kartun lain berserakan di mana-mana. Banyak di antaranya adalah kloning Boris yang jantungnya telah dicopot. Di sini terungkap bahwa Twisted Alice terobsesi untuk mempercantik dirinya, mengatakan bahwa kematian mereka diperlukan untuk membuatnya cantik dan sempurna. Dalam pertemuannya dengan Henry, Twisted Alice berjanji akan membantu Henry menemukan jalan keluar jika Henry bersedia membantunya mencapai tujuannya ini. Jika tidak, maka ia akan membunuhnya. Henry tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang diminta padanya, dimulai dari mencari suku cadang, mengumpulkan tinta, mengambil inti daya, menghancurkan kartun Bendy, membunuh monster tinta, dan yang terakhir, mengumpulkan lima jantung tinta. Di mana di tengah misi pencarian lima jantung tinta ini, Henry tanpa sengaja bertemu dengan monster bernama Projectionist yang juga adalah salah satu hasil kegagalan eksperimen Joey dari karyawannya bernama Norman Paul. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh Twisted Alice, Henry diberikan akses untuk menggunakan lift naik ke permukaan. keluar dari area basement. Namun tepat sebelum mencapai permukaan, Twisted Alice berhianat dengan menjatuhkan lift, mengklaim bahwa ia mengenal Henry dan tahu bahwa selama ini Henry sedang bersama body Boris yang menurutnya paling sempurna daripada kloning Boris lainnya. Ia memerlukan body Boris untuk menyempurnakan dirinya. Terjatuh dari lift, Henry lagi-lagi kehilangan kesadaran, dan ia berusaha disadarkan oleh body Boris yang sayangnya segera dibawa pergi oleh Twisted Alice. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Henry pergi mencari body Boris, dimana selama pencarian ini, ia harus memanfaatkan ink maker machine, alat yang bisa mencatat benda apapun menggunakan tinta untuk menyeberangi jurang besar. Suara Twisted Alice terdengar sedang mengejai body Boris, dan di sebuah ruangan, Henry melihat sekumpulan Lost Ones, makhluk tinta yang tercipta dari kegagalan eksperimen Joey terhadap karyawannya. Henry melewati mereka dan memasuki ventilasi, dimana ia sempat digejutkan oleh Indemon sebelum kemudian keluar ke Storage 9. Tempat berbagai komponen Bendy Land, taman hiburan bertema Bendy, disimpan, termasuk stand permainan. Untuk melanjutkan perjalanan, Henry harus menyalakan kembali daya atas keempat tuas yang ada terlebih dahulu. Dan di tengah upaya melakukan ini, ia sempat berhadapan dengan versi mengerikan dari Bertram Pittman, orang yang dibekerjakan oleh Joey Drew untuk mendirikan Bendy Land. Rupanya, Bertram juga telah dijadikan subjek eksperimen oleh Joey. Henry berhasil menghancurkan Bertram dan menyalakan daya atas keempat tuas yang ada, membuka pintu menuju rumah berhantu. Di tengah kereta melaju, body Boris yang telah dipengaruhi oleh Twisted Alice tiba-tiba datang dan melempar kereta, memaksa Henry untuk menghadapinya. Memanfaatkan Inkymaker Machine yang terletak di sana, Henry berhasil menciptakan senjata dan menggunakannya untuk membunuh body Boris. Twisted Alice menjadi marah besar dan berlari ke arah Henry, hendang membunuhnya. Namun sebelum bisa melakukan itu, ia ditikam dari belakang. Dan orang yang menikamnya adalah Alice Angel yang terlihat sedang bersama Boris. Alice Angel dan Boris mengurung Henry di sebuah kandang di tempat persembunyian mereka karena masih belum bisa mempercayainya. Menilai dari perilaku mereka, kita tahu bahwa Alice Angel adalah Alison Pendle dan Boris adalah Thomas Conner atau Tom. Keberadaan Alison dan Tom di Joey Drew Studios dalam wujud kartun menimbulkan pertanyaan. Apakah mereka juga merupakan korban Joey Drew dan diubah menjadi karakter kartun atau tidak? Tapi keduanya tidak ingat identitas mereka. Pertanyaan ini akan kita bahas nanti. Henry dikurung selama beberapa hari, di mana sementara Alison merawatnya dengan baik, Tom menunjukkan ketidaksukaannya. Suatu hari, Alison memberikan sebuah peralatan bernama Magic Mirror yang memungkinkan Henry untuk melihat pesan-pesan tersembunyi yang tertulis di seisi Joey Drew Studios. Namun hanya beberapa hari setelah itu, Alison dan Tom menyadari bahwa tempat persembunyian mereka telah diketahui oleh Ink Demon. Alison tidak ingin meninggalkan Henry, namun Tom berhasil meyakinkannya bahwa mereka tidak lagi memiliki banyak waktu. Dengan begitu, Alison terpaksa pergi meninggalkan Henry bersama Tom. Sebelum Ink Demon tiba, Henry berhasil menemukan ruang rahasia menggunakan Magic Mirror, tempat ia mengambil pipa dari dalam tutup kloset yang kemudian ia gunakan untuk melarikan diri dari kurungannya. Melihat Alison dan Tom melintasi sungai tinta dengan menggunakan tongkang, Henry mengikuti mereka menggunakan tongkang lain. Ia harus menghindari serangan tangga raksasa yang keluar dari dalam sungai tinta agar tidak tenggelam. Setibanya di Lost One's Village, Henry diserang oleh Sammy Lawrence yang rupanya belum mati. Dan setelah berhasil melepaskan topeng Bendy yang menutupi wajah Sammy, Henry dilempar ke tanah oleh Sammy dan hampir terbunuh. Beruntung, Tom menyelinap di belakang dan segera menancapkan kapaknya ke kepala Sammy seketika membunuhnya. Tom yang gini telah mempercaya Henry memberikan kapaknya dan bersama dengan Alison, mereka menghadapi sekumpulan Searchers dan Lost Ones. Berhasil menghabisi para monster, ketiganya melanjutkan pencarian jalan keluar. Namun sayang, di tengah perjalanan, papan yang sedang dipijaki oleh Henry patah, menjatuhkannya ke area administrasi, terpisah sekali lagi dengan Alison dan Tom. Henry memperbaiki sirkulasi tinta dan masuk ke dalam ruangan berlabel film Fog, di mana di sana ia bertemu kembali dengan Alison dan Tom. Setelah mengetahui bahwa Indemon memiliki sesuatu yang mereka perlukan untuk keluar dari tempat ini, Henry bertekad untuk pergi ke sarang Indemon, yang di mana ide ini disetujui oleh Alison secara enggan. Ketiganya berhasil mencapai tempat Ink Machine berada. Namun, karena mesin itu dikelilingi oleh sungai tinta yang akan membunuh Alison dan Tom, Henry terpaksa pergi seorang diri. Sebelum berpisah, Henry mengaku kepada Alison bahwa ia tidak mengerti kenapa ia melakukan ini. Memasuki Ink Machine, Henry mencapai ruang singgah sana, tempat audiolog terakhir milik Joey Drew diletakkan. Melalui audiolog itu, Joey mengatakan bahwa Henry adalah harapan terakhir mereka dalam menghentikan Indemon dan menyelamatkan jiwa yang terjebak. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indemon tidak pernah mengerti bagaimana akhir ceritanya. Sehingga, salah satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan menunjukkan akhir dari cerita Indemon. Henry memahami perkataan Joey dan mengambil gulungan film berlabel The End. Namun, sebelum bisa menggunakannya, Indemon menampakkan diri tepat di hadapannya dan mulai bertransformasi menjadi Beast Bendy sebelum kemudian menyerang Henry. situasi ini memaksa Henry untuk mencari cara menaklukannya. Ia menyalakan saklar dan mengelabui Beast Bendy untuk menghancurkan tabung tempat tinta mengalir. Dengan begitu, Beast Bendy berhasil dilemahkan dan Henry memanfaatkan waktu ini untuk bergegas pergi ke ruang singgah sana dan menempatkan gulungan film The End dalam proyeksi. Tepat pada saat itu, Beast Bendy yang nyaris saja membunuh Henry melihat akhir dari ceritanya dan akhirnya terbunuh. Henry terbangun di apartemen Joey Drew di mana ia berbicara dengan teman lamanya itu. Joey mengatakan bahwa Henry memiliki keluarga yang sempurna sementara dirinya telah melakukan kesalahan besar dengan menghancurkan segala pekerjaan dan studionya. Namun kini setelah melihat tindakan Henry ia ingin melakukan hal benar. Setelah mengatakan semua itu, Joey meminta Henry untuk membuka sebuah pintu yang mengarah pada Joey Drew Studios. Henry tanpa ingatan apapun sekali lagi menjalani apa yang sudah pernah ia jalani sebelumnya di Joey Drew Studios. Di bagian post-credit scene, kita dipertunjukkan pada foto Bendy, Boris, dan Alice dengan tanda tangan Henry di atasnya. Tak lama kemudian, suara seorang garis kecil yang memanggil Joey sebagai paman meminta untuk diceritakan cerita lain. Ending Bendy Ending Machine meninggalkan banyak pertanyaan pada kita semua. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam babak penjelasan. Penjelasan untuk Ending Bendy Ending Machine bisa didapatkan melalui salah satu adegan dalam game Bendy Ended The Revival. Sequel-nya yang akan kita bahas di video terpisah. Di sana dijelaskan bahwa ketika Joey Drew Studios sedang berada di ambang kebangkrutan, Joey mulai menyalahkan semua orang di sekitarnya atas kesalahan yang menyebabkan kejatuhan perusahaannya, termasuk kegagalan experimenting machine untuk menghidupkan karter kartunya ke dunia nyata. Setelah teman lama dan mitra bisnisnya, Henry Stein meninggalkan perusahaan pada tahun 1930, Joey tidak pernah bisa berhenti menyalahkan Henry atas hancurnya Joey Drew Studios. sehingga ia menggunakan machine untuk menciptakan Cycle, sebuah dunia paralel dari realita yang aliran waktunya sama sekali berbeda dari realita. Orang yang berada dalam Cycle tidak akan menyadari sudah berapa banyak waktu yang berlalu di realita. Nah, karena Joey marah dengan Henry Stein, ia menciptakan dunia yang bertujuan untuk menyiksa Henry dalam lingkaran tanpa akhir sebagai balas dendam atas ketidakadilan yang ia rasakan ini. Lalu, Henry yang kita gunakan sepanjang game sebenarnya bukan Henry yang asli, melainkan karakter buatan Joey. Joey cukup puas hanya dengan melihat karakter kartun Henry ciptaannya tersiksa dalam lingkaran tanpa akhir. Henry yang asli mungkin masih berada di Pasadena bersama istrinya, Linda. Inilah yang menjelaskan kenapa di bagian ending, Henry masuk ke dalam pintu yang mengarahkannya kembali ke Joey Drew Studios dan tidak ingat bahwa ia baru saja menjalani semua itu. Jika kita memulai playthrough kedua dan menggunakan Magic Mirror, kita bisa menemukan pesan rahasia yang menunjukkan bahwa Henry paling tidak telah menjalani 102 loop di dalam cycle. Untuk menyiksa Henry, Joey memasukkan seluruh monster yang tercipta dari kegagalan eksperimennya di masa lalu ke dalam cycle seperti Ink Demon, Twisted Alice, Projectionist, Bertram Pittman, Sammy Lawrence, Searchers, dan Lost Ones. Badibori sendiri tidak sengaja masuk ke dalam cycle ketika ia melarikan diri dari Joey. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa Alison Pendle dan Thomas Connor berada di dalam cycle. Terakhir kali, mereka memberi kabar bahwa mereka telah menikah pada tahun 1959 dan Alison bekerja di Archgate Pictures. Ada beberapa orang yang berteori bahwa setelah kejadian itu, Joey mengundang Thomas dan Alison ke studio dan membunuh mereka sebelum kemudian memasukkan jiwa mereka ke dalam karakter Alice Angel dan Boris. Namun yang lainnya berteori bahwa sama seperti Henry, Joey hanya menciptakan karakter Alice Angel dan Boris yang didasarkan pada sikap Alison dan Thomas, sehingga Alison dan Thomas yang asli masih hidup. Tidak ada konfirmasi mengenai hal ini. Kalau begitu, kenapa tim penyelidik tidak menemukan satupun mayat karyawan Joey Drew Studios? Kemungkinan Joey menciptakan cycle sebelum studionya diselidiki dan menyembunyikan mereka semua di dalam dunia itu, menghilangkan jejak atas kejahatannya. Kalau kita perhatikan baik-baik di bagian post-credit scene, kita juga bisa melihat Ink Machine diletakkan di apartemen Joey Drew. Hal ini menandakan bahwa setelah Ink Machine berhasil diperbaiki di kota Atlantik, Joey mengambil Ink Machine itu dan meletakkannya di apartemen. Mungkin untuk mencapai tujuan lainnya di masa yang akan datang? Kisah akan berlanjut di Bendy and the Revival. Jadi begitulah kisah Bendy and the Ink Machine. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berberapa saja di kolom komentar di bawah. Request bisa denger reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan koneng-koneng kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video. Sterom!